Intro Halo, Assalamualaikum sahabat muslimah Generasi milenial adalah generasi yang saat ini banyak sekali diperpincangkan Generasi ini dikelompokkan sebagai generasi yang lahir di antara tahun 1980-an Sampai 2000-an Anak muda milenial kini hidup di sebuah era yang serba praktis Kemudahannya dalam mendapatkan segala hal Membuat cara berpikir dan perilaku seorang milenial menjadi berbeda dibandingkan generasi sebelumnya Hal ini pun dapat memicu krisis kepribadian bagi para milenial Nah, berikut ini tip sukses untuk para milenial Menurut salah satu psikolog cantik analisa Widya Ningrum Menurut aku lima langkah untuk milenial Sekarang yang aku lihat kayak karena dunia sosmed itu begitu tanpa batas ya Jadi yang sering muncul adalah kita sering ngebandingin diri kita sama orang lain Itu yang bikin kita jadi susah mencintai dan menerima diri kita Nah, untuk itu Pertama, berhenti membandingkan diri kamu sama orang lain Nah, dengan berhenti membandingkan diri kamu sama orang lain Otomatis ketika kamu membandingkan diri kamu sama orang lain Bukan pada resultnya, tapi pada proses yang dia lalui Karena kalau lihat orang berhasil, misalnya kita lihat Ria Miranda, ih keren dia uni bisa sukses Kalau kita cuma lihat hasilnya, kita cuma iri Tapi kalau kita lihat gimana strugglingnya uni, gimana dia prosesnya bisa sampai sukses ini Kita akan termotivasi Terus yang ketiga, kita juga harus bisa lebih bersyukur sama apa yang kita punya Sehingga kita tidak mencari apa yang kita nggak punya Terus yang keempat, mungkin banyak-banyak bergaul sama orang yang positif Yang selalu bersyukur, yang tidak pernah mengeluh Jadi kita kayak surrounded by positive people itu menurut aku benar banget gitu Yang kelima, mungkin lebih balance lagi antara kesehatan fisik, kesehatan psikis Kemudian juga harus bisa mempercantik diri untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain Bisa lebih bersyukur tanpa harus mengubah sedikitpun dari diri kamu Terima kasih